Biasanya datang kesini ngobrol apa aja sama Epin? Biasanya konsultasi tentang rumah tangga, kehidupan, terus gitu-gitu Rumah tangga? Tapi kenapa gak kita ke rumah ting-ting aja langsung? Kenapa? Kenapa? Epin aja yang kesana Pak Mroby kenapa gak boleh kesana? Ya kalau kesana yaudah gak apa-apa Apa sih? Ya bingung Assalamualaikum ya hari ya uti Assalamualaikum teman-teman Di Bada Maghrib semuanya Apa kabar semua? Senang sekali Epin, Purba Dan Robienza Kita kembali lagi nemenin teman-teman semua yang pasti hari ini suasanya sedikit berbeda Walaupun kita syutingnya Bada Ashar Bada Ashar Tapi tetap judulnya Bada Maghrib Untuk itu semuanya kami berdoa ucapkan selamat datang di Bada Maghrib Oke kita memang agak sedikit berbeda hari ini suasanya tempat kita taping Karena kita sekarang ada di sebuah rumah Di belakang sudah teman-teman lihat ada kandang landak ya Di sini ada beberapa jenis landak ya Ini landak hitam Orang, landak hitam Landak hitam putih Memang kalau lagi jatuh cinta suka begitu Semua hewan dilihatnya sama Semua laki-laki dilihat sama Enggak gitu Enggak gitu juga Sekarang Epin, Om Robi diajak kemana ini ceritain ke teman-teman di rumah dong Jadi kita lagi ada di suatu tempat Jadi tempatnya itu sangat menyenangkan Buat Epin menyenangkan sih Ya ini kita sudah hampir tadi salah alamat ya Cari-cari sampai ke Depok deket rumahnya Jadi sekarang kita lagi ada di sebuah tempat di daerah atau di bilangan Depok Dimana di sini kalau misalkan teman-teman seringat ada babe ya Yang suka mendampingi Epin, ada Pak Toto juga Di sini tempat sejarahnya saya dan Bu Dona, GM saya menemukan seonggok bayi ini Yang bernama Depinsa ini Jadi Epin memang dengan kemampuan yang luar biasa waktu itu Berhasil membaca tentang Tante Dona Ya Ternyata itu betul semua Dan setelah sekian lama perkenalan Merayu Epin untuk bisa ada di Youtube ya Walaupun sempat susah banget dirayu-rayunya Karena Epin gak haus akan publisitas Tapi akhirnya Epin mau bergabung Nah Om Robi berterima kasih sekali Sama-sama Dan sekarang banyak yang datang ke rumah ini Beberapa datang ke rumah ini karena melihat Epin dari badan maghrib Dan berusaha untuk ngobrol lah ketemuan sama Epin ya Iya Biasanya datang ke sini ngobrol apa aja sama Epin? Rasanya konsolasi tentang rumah tangga, kehidupan, terus gitu-gitu Rumah tangga? Rumah tangga Emang Epin ngerti rumah tangga? Ya kan Epin tua secara batin Tuh, Epin tuh tua secara batin karena neneknya ya Pantes kalau mungkin teman-teman di Youtube kita Itu sempat mengatakan Epin tuh cara bicaranya tidak Lebih dewasa ya, lebih dewasa dari usianya Ternyata memang itu kata-katanya pun dibisikkan, dikasih tahu berbeda ya Epin Dari anak kebiasanya Tapi gini, Epin bisa seperti itu memang ada karomah, memang ada anugerah Tapi ya itu memang gimana ya Ini menjelaskannya, jadi intinya disini Epin mau nyampein Epin bisa seperti itu bukan karena jin loh ya Jadi memang karena karomah Dari leluhur Memang karena dari Allah gitu ngasih ke Epin Terus ada leluhur juga Jadi ada Epin juga ada yang dampingi Tapi sebatas didampingi Jadi memang Epin bekerjasama gitu tidak Jadi memang sudah ada bakat Terus didampingi, jadi seperti itu Kalau yang tadi datang dari mana? Kalau tadi datang dari Padang Dari Padang, jauh-jauh dari Padang Sengaja ke Jakarta Masalah rumah tangga? Iya, dan taunya dari Youtube Badamari Eh, ini handphonenya Oppo ya? Handphonenya Oppo Oppo kan? Kok sama sih handphone kita Oppo? Oppo sponsorin kita dong Epin sama saya handphonenya sama loh Oppo Kenapa kita stand by handphone kita masing-masing disini ya? Karena di episode ini Saya akan mencoba untuk minta Epin Epin untuk bisa melihat lebih jauh lagi Tentang segala sesuatu Yang sekarang sedang happening Yang tiram melalui sebuah video So this is Badamagrib video reaction Kan sekarang banyak tuh ya Yang namanya rumah artis Om Robby gak ngerti kenapa Segede gaban semua, segede bwok gitu Kayak udah kayak lapangan bula semuanya Menurut Epin sendiri Rumah itu sebenernya Kalau misalkan penghuninya 2-6 orang Sebaiknya rumah itu pas aja Atau memang beli besar-besar gak apa-apa Kalau memang mampu atau gimana sih, Epin? Enggak sih Kalau menurut Epin Epin ya, Epin pribadi nih Kalau Epin pribadi Secara Epin pribadi Epin tuh Kalau misalkan mau beli rumah besar Emang suka rumah besar It's okay gitu Gak apa-apa gitu Tapi asal berfungsi Maksudnya berfungsi semua Jadi ruangan digunakan gitu loh Kayak misal beli rumah gede Nanti separohnya buat kantor di rumah Yang separohnya buat rumah tinggal Kayak gitu kan Maksudnya berfungsi semua gitu loh Tapi kalau misalkan Penghuninya cuma mungkin berdua orang Terus rumahnya segede gaban gitu Segede lapangan, bola, basket gitu kan Ya enggak Enggak itu gitu kan Enggak ada fungsi Enggak ada fungsi Terus banyak ruangan yang terbengkalai Jarang dipakai mungkin Jadi ini malah Mubah gitu Ketika sebuah ruangan Dalam sebuah rumah Tidak dipakai Itu biasanya Yang menarik Makhluk halus Untuk suka bermain Dan berdiam di ruangan Itu apa? Karena Enggak pernah ada hawa manusia Jadi kan kita kan Kalau misalkan sering Kayak adaptasi Maksudnya Ada bau-baunya gitu kan Misalkan Sering ke kamar Berarti kan kamarnya itu kan Udah ter Ter Apa ya Terkontaminasi Terkontaminasi sama bau kita Sama hawa kita kan Jadi Ya itu yang Kalau misalkan Makhluk halus suka Mendiami tempat itu Karena mungkin Satu jarang dipakai Dan enggak ada Hawa manusianya itu Jadi Kayak Bahasa itunya itu Suwong Bahasa jawanya Suwong Ciri-ciri rumah Yang sudah berhantu Itu seperti apa? Apa dari hawanya? Ini maksudnya Kalau misalkan Om Robi sebagai orang awam Yang enggak bisa melihat ya Oke Itu dari baunya Dari kelumbapannya Apa Pih? Biasanya Pertama Kalau misalkan Orang yang awam gitu Itu panas Jadi kayak Map Engap Padahal ruangannya besar Tapi kok kayak enggak ada udara Panas gitu Ya kayak engap gitu Terus kita juga kayak Rasanya berat Enggak betah aja Itu Teman-teman Evin juga Yang masuknya awam gitu Kalau misalkan Kan pernah tuh Berkunjung ke rumah teman gitu kan Nah rumah teman itu Kebetulan Begitu gitu Terus kayak Sung Apalagi Evin yang bisa itu Ngeliat ini Itu Tapi Evin tahan Tahan aja Lebih su Sumuk 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 Panas Terus Engap Engap Terus habis itu Rasanya enggak enak Jadi hawanya tuh Enggak nyaman lagi gitu Kan enggak adem gitu Mungkin beberapa Alkohol dari bau-bauan gimana dok Ada baunya enggak? Itu tergantung sih Kan ada ruangan yang mungkin Wangi gitu Tapi enggak Apa Enggak sering dipakai Tapi kan Dikasih mungkin pengharu mulu Atau gimana kan Tapi Wangi-wangian itu Kadang juga memancing Dia Mereka Seperti itu Untuk datang Ketika kita Pergi keluar kota Misalkan Kayak ini Raffi Ahmad Ini Arafi Ini lagi pergi 4 bulanan ya Liburan Rumah kosong Ada Ada tips enggak dari Evin Ketika rumah kita Kita tinggalkan Untuk waktu yang lama Itu biar enggak Dan jadi sarangnya mereka Itu gimana? Pertama sebelum pergi Sirkulasinya Ditercukupi dulu sih Oke Sirkulasi udaranya Tercukupi dulu Terus dicukupin Duga pencahayaannya Gitu Intinya pertama terang Itu dari segi Yang maksudnya Logis ya Maksudnya dari segi Biasa gitu Terus Yang kedua Kalau dari agama Evin nih Dari agama Evin Sibadi Kalau Evin sih Dulu lebih seringnya Jadi Evin Sebelum pergi Biasanya nyapin air Air itu Evin bacain Al-Qarita Sama Al-Baqoro Kalau enggak Kalau enggak Dibacain langsung Dibacain Dilewet HP Atau audio Terus Habis itu Airnya itu Buat ngepel Atau buat Itu buat Maksudnya Biar ngejaga aja Sebelum pergi Ya Biar Maksudnya mereka Enggak Enggak Bapak Emang kan Semua rumah kan Lalu lintas Seperti itu ya Tapi Mereka enggak Menetap aja Di situ Terus Kalau udah pulang Nih Ya nanti Disirkulasinya Dibuka-bukain Terus Dibacain lagi Kalau Evin sih Secara pribadi Seperti itu Dan menurut Keakinan masing-masing Seperti apa Evin Bunggol Apakah betul Fin Memelihara hewan Itu bisa menjadi Di rumah ya Itu bisa menjadi Penangkal untuk Makhluk halus Misalkan Kayak Om Robi Ada kucing Ayam Atau kayak Ikan-ikanan Buaya Anakonda Gitu Ya ya Bisa Karena kan Suasana Pertama Lebih hidup juga Terus Ada hawa Makhluk hidup Maksudnya Makhluk hidup Itu yang terlihat Gitu ya Menurut Evin sih Lebih tujuh Kayak kucing Gitu Kucing Gitu-gitu Kayak gitu Bagus ya Tapi rumah Om Robi Itu ya Kalau mau tangga Evin udah pernah Mainkan ke rumah Om Robi Secara batin ya Kucing itu Sering lihat ke tinggi Gitu Di atas tangga Ada apaan sih Di rumah Om Robi Ya kan Evin bilang Di tangga Kan ada yang Gunda Yang Yang Bi kopi Yang niru Om Robi Itu ya Gunda di dapur Ternyata rumah saya Juga horor Gak hanya rumah saya Sebenernya yang horor Kalau kita ngomongin Soal rumah Para Selebritis kita Sekarang kan lagi Rame pemberitaannya ya Katanya Banyak horornya lah Gitu Sampai ada yang mau dijual Nah jadi Di video reaction Bada Maghrib Barang sama Evin Kita akan ngebahas Satu persatu rumah Para selebritis kita Jadi teman-teman Bisa lihat di sini Ada video kecilnya Ada cube sedikit Evin bisa nonton Di sini Yang pertama rumahnya Ini kita ambil dari silet Rumahnya Om Anang Sama Ashanti Dan juga Loli Aurel ya Sama Azriel Oke Arsya dan Arsi Arsya dan Arsi Wow Estimasinya berapa Wow Itu Evin takut jatuh Kalau jalan di tangga Kayak gitu Gak ada pegangan Evin kalau gak sesuatu Dari video ini Buang stop ya Kalau perang biasa aja Ini kalau perang juga Tapi ini baru Tadinya mau perangnya tuh Bentuknya Tidak disitu Tadinya di tengah sini Kalau perang Disini dirubah lagi Tapi Dan dulu bentuknya Kayak gini keluar Gak ada yang berubah Emang disini Tadinya mau perang Di menit 2.04 Nanti lihat Disini kita stop juga 2.04 Evin lihat apa disini Evin sih ini Ini bukan kursi Samput Evin Ini kalau Evin lihat tuh Ada Kalau Evin lihat ya Om Rabi mungkin Lihat atau enggak Gak bisa Om Rabi Itu Ada Kayak Mata gitu Mata Ini kayak Bukan Ini bukan mata orang sih Ini mata Kayak Mata buaya gitu Ada moncongnya gitu Sama ini ada kayak Kepala Kepala orang Putih nih Lom Kelihatan nih Lihat ini Ini deket 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 ini Ungu yang ungu ini Tuh Om Rabi ini Lihat Enggak ada Apa-apa nih Kan iya kan Itu bukan Orang Bukan orang itu Oke Kenapa ada sosok Seluman buaya Di rumahnya Nah kita lanjutin lagi ya Kita lanjutin dulu ya Selalu bersama Enggak anaknya Enggak bapaknya Kayak kemarin Aku pergi sebentar Ketemu sebentar Padahal cuma 3 jam Ini dari silah kita Enggak anaknya Enggak bapaknya Setiap hari bersama Tapi Bukan Enggak boleh sih Kalau mas anak sih boleh Cuma entah kenapa Kalau salah fokus ya Yaudah boleh Dan juga proyek-proyek musik Untuk Ashanti dan Aura Studio musik juga Oke 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 Ada kan Oh tempat karaoke-nya mereka ya Ada gak sih Soalnya pas yang Ruang tengah berarti karaoke Epin kesana Pernah Epin kesana Yang karaoke sama salonnya Kan ada salon yang kaca-kaca Oh ini 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 Bukan Ini kan luang tengah Yang itu Yang isinya kaca-kaca Ada gak sih rumahnya Jadi Kayak studio Yang kaya studio Lokaman Bukan Yang kaya buat nyalon gitu Nyalon Salon pribadi Ada kan Emang Epin pernah jalan-jalan kesana Kan pas kemarin Epin kan sempat kesana Mainan Eh mainan Assalamualaikum mainan Ini memang saya sudah lama gak ngajak Epin jalan-jalan Jadi saya mau ngajak Epin jalan-jalan Tapi jalan-jalan secara goib Biar dia jalan-jalan sendiri aja Oke Berarti Epin sudah pernah main ke rumah Bunda Ashanti sama Mas Anak Iya Jujur aja Epin liat apa Apakah memang berhantu Terus mengapa kalau memang berhantu Dan bagaimana yang Epin liat Ya Epin liat Pertama karena rumahnya besar Dan gak terlalu banyak uang yang dipakai Gitu kan Jadi Itu Karena halaman itu Mungkin kan dikunjungi Tapi cuma gak didiemin Gak yang sering Gak yang di Itu yang jadinya Banyak ada yang pake Ada yang pake Ada yang ninggalin Ada yang ninggalin Gitu kan Nah sebenernya Epin sih Ngeliat something problem Yang tentang begituan Itu sebenernya dari tanah Yang dibangun Amat om anak Di bawah fondasi Iya Di bawah fondasi itu Ada apa itu Ada pusakanya Pusaka peninggalan Antara 30-40 meter 40 meter ke bawah 40 meter ke bawah Di bawah fondasi Di bawah fondasi Itu dari kerajaan Atau dari mana Kalau Epin liatnya Kalau Epin liat sih Kerajaan Hindu Apa Buddha Pokoknya ukirannya tuh Ukiran Hindu-Buddha Jadi itu Yang seperti Epin Bersana bilang Itu jadi magnet Buat para maluk halus Jadi itu kan Pusaka-pusaka itu Ada yang Ada yang Ninggalin ya Ada yang Masukin Ada yang nempatin Nah itu kan Biasanya nempatin Seperti itu kan Bukan Jinjin yang liar Biasanya kan yang Mungkin dari Kerajaan Sudah penguninya Sudah terpilih gitu Untuk meninggali Tempat Meninggali pusaka itu Gitu kan Nah Biasanya Apa namanya Itu tuh yang Dia mungkin Nyari pasukan Nyari apa Jadi itu Itunya manggilnya Ber Pengaruhnya di rumah oman Epin mohon maaf Kan kemarinnya Bunda juga sempat Ada kasus yang Sampai melibatkan uang Puluhan miliar Dan Bunda Ashanti Juga sekarang Sakit ya Katanya Dia menghidap autoimun Ada keterkaitan gak Sipin dengan Om Robi gak tau Mau ngomong Mistis gak enak ya Tapi apakah ada keterkaitan Dengan penghuni-penghuni Di situ Atau memang udah Bagaimana tuh Kalau ayah pendiat sih Dari penyakitnya Bunda Ashanti Itu gak ada Pengaruhnya sama Yang di rumah sih Tapi memang itu Memang tanahnya aja Berarti memang Bunda Memang baru ketahuan aja Sakitnya Secara genetik ya Secara genetik Secara Gak ada mistis Tapi yang bikin rumah itu Gak nyaman Auranya gak enak Itu adalah Tanah tersebut Di bawahnya ada Benda pusaka Sekarang kita ke rumah Seseorang yang sangat Muluk terlintas Seorang producer Pendulis Dan juga dia adalah Komika Dan youtuber terkenal Raditya Dika Wow Mungkin kita main-main kesana ya Wow videonya lancar banget Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa aja Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu Super Jadi terus untuk Upport hampir setiap hari Ada Kita sebenarnya juga ada pandu Ada pandu Ini lagi ada atas Sama Raditya Dika Dari youtube channelnya Banyak pandu sendiri Bisa main game ya Kata-kata ditanya Evin Kapan jadinya 25 ya Ditu lo kak Cukup waktu Asal perembang biar Kita lagi buka Jasa pemacakan ya Matakan Jasa asmaranya cukup baik Cukup baik Tadinya mouse Sama keyboard Ini Apa yang itu dikasih Oke Cuman dagingnya ini Kutih Kali-kali-kali Baju-baju lo bang Lagi cuci Colornya pandu nih Bukan color Lu kali gue Nah gak Gue gak pake color Aduh ketutupan banget Gede banget rumahnya ya Ngeliat cewe gak sih disini Disini yang Di Menit 232 232 Di bawah Ada cewe Pendek Ngeringkuk Ngeringkuk gitu Aduh Om Rumi gak berani yang ngeliatnya Perempuan Iya Cewe yang ngeringkuk Itu sih Bukan bayangan itu ya Pantulan kaca bukan Tapi ini Ngeringkuk gitu Cewenya Dia gimana itu keadaan Si rohnya disitu Hantunya Ini memang penunggu asli sih Penunggu asli rumah itu Bukan main Bagus Tapi Perlintasan dunia seperti itunya Sangat hektik gitu loh Disitu pintunya Pintunya tuh kayak Banyak banget gitu loh Jadi Jadi itu yang mungkin membuat Kalau kayak hantu kakek-kakek yang pernah Tertangkap itu Sama Raditya Dika ya Dari CCTV nya Itu Memang hoax editan Atau Epin ngeliat beneran Ada kakek-kakek disitu Itu sih lewat Memang lewat Memang ada ya Padahal memang ada Padahal Raditya Dika Banyak punya Kucing ya Dan bersih loh Maksudnya aura rumahnya tuh terang gitu Kalau Epin ngeliatnya sih Itu aja Jadi dari Tanahnya aman Terus Auranya juga Bagus Memang terang Terang Tapi gak tau kenapa Itu yang buat Epin Ada Janggal Setiap nonton Itunya kak Raditya Itu tuh Banyak banget Perlintasan disitu Lalu lalang Lalu lalang Bahkan di videonya Raditya pun Adit bisa Eh apa Epin bisa lihat Dan bisa ngerasain itu Dan bisa ngerasain itu Dan bisa ngerasain itu Bolak-baliknya itu Jadi kayak itu bagaikan pintu gitu Dari pintu ke pintu Pintu ke pintu Seperti itu Terus ini Raditya Dika sama Bunda Asyanti sama Mas Andang Harus gimana Epin Mereka Untuk kasus mereka berdua ini Ya kalau Kak Raditya Dika Raditya Maksudnya Ya sering aja Kalau misalkan itu Mungkin terkadang Itu lagi Senggang Atau mau tidur Baca Setelin murotal Itu buat ngejaga aja sih Soalnya gak enak kan Kalau misalnya Apa namanya Rumah juga buat Lalu lalang Lalu lalang Apalagi anaknya masih kecil Gitu kan Takutnya nanti rewel Atau gimana Gitu Tapi kalau Epin liat Penunggunya sih Ada tiga Jadi satu cewek itu Terus satu lagi Yang Rumah Karaditya kan Garasi Terus abis itu Buat pintunya kan Naik ke atas kan Naik ke atas kan Di Di depan pintu Tangga itu satu Anak kecil Remaja lah Remaja Terus Yang satu lagi Cewek juga Jadi kebanyakan Cewek Itu mereka Kenapa Banyak cewek Apa Raditya Dika Emang Sering nyentilin cewek Itu Mungkin karena Karaditya menyenangkan Menyenangkan Jadi cewek-cewek Sukai humoris Dari tiga Yang menghuni rumahnya Raditya Dika Ada yang Ganggu banget gak Yang berbahaya Sebenernya Yang jahil itu Yang tadi Epin liat Di taman itu Karena Dia Pertama suka Anak-anak Jadi Gini Dia sebenernya Baik Tadi kan Sempet ngobrol Bentar ya Dia sebenernya Baik Gitu Tapi Oh Epin udah main Kesana tadi Kaget kaget Oh Epin udah main Kesana tadi Iya Tapi barusan Pas abis Epin Ngeliat ceweknya Itu Terus Epin kesana Terliapin ada Kondol Karena Epin liat Ceweknya itu Jahil Gitu Maksudnya Jahil dalam arti Itu kayak Suka Godain Anak-anak Gitu Dan Gimana ya Om ya Dia itu Sebenernya baik Suka Anak-anak tuh suka Pengennya tuh Bermain sama anak-anak Tapi karena mungkin Bentuknya dia Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Jadinya bikin anak Lewel Gitu Coba tanya dia Lebih cakepan Atta Apa Raditya Dika Katanya Lebih wangi Atta Lebih Oh Lebih wangi Atta Mungkin karena Amal ibadah kali ya Iya Atta kan rajin sholat ya Iya Ini wangi Badannya Maksudnya wangi gitu Wangi Iya wangi Gak tau Dia bilangnya cuma Wangi Atta Kenapa dia suka Di rumahnya Raditya Dika Perempuan yang jahil ini Apa Apa Iya aku kaget Apa Dia bilang Dia itu tadinya Ninggalin Salah satu rumah Artis Juga Cewek yang pernah Di Di kunjungi sama Raditya Dika Terus ketika dia Ngeliat Raditya Suka sama Raditya Suka dan Suka sama Raditya Terus akhirnya dia Ikut Raditya Pernah tau itu gak sih Komika Yang Kesurupan di tol Yang sama Bang Raditya Tau kan Coba-coba Musdalipah Musdalipah Boan ya Boan Evin pernah nonton nih Evin pernah nonton videonya Om Raditya Jadi Kak Boan itu Kesurupan di tol Dan Kak Boan tadinya Bilangnya ada cewek Oh iya Kak Boan maaf Kak Boan Kesurupan di tol Awalnya ngeliat Ada cewek nyebrang Terus abis itu Berdarah kan Katanya berdarah semua Nah terus abis itu Disitu katanya Kak Boan langsung gelap Terus langsung masukkan itu Langsung teriak-teriak itu Dan ternyata itu Ceweknya yang dari tol Tapi dia tadi Awalnya Ngakunya Oh boong Awalnya sama Evin dia Awalnya ngakunya Dia bilangnya dari Salah satu temannya Raditya Dika Salah satu temannya Raditya Dika Ternyata ini perempuan yang tol itu Terus dia bilang lagi Sudah bilang lagi Tapi enggak deh Tadi aku bercanda Berarti roh halus itu Suka sama cowok-cowok yang gak hanya ganteng-ganteng Tapi yang mengemaskan lucu juga suka Ya yang humoris Pokoknya yang menyenangkan Cowok idaman gitu lah Ganteng gini salah Lucu kayak Raditya Dika Salah Jika mengemaskan gitu Jadi cowok gimana Biar gak digodain Masa kayak Mas Gilang Coba liatin Mas Gilang Apalagi sambil makan Iya lucu banget Oh itu jadi ada daya tarik Buat roh-roh halus perempuan Emang awalnya tadi si Boleh naik gini gak kaki gue? Boleh ya Seru loh ini Ada kopi gak sih bun? Ini nih wedang-wedang Emang yang awalnya tadi itu Dia bilang dia di rumah siapa? Jadi sebenarnya awalnya itu Dia bilangnya dari rumah Mami Soeima Bohong Bohong Soalnya kan Kak Raditya Pernah sitting di rumah Mami kan Terus makan Terus Eben sih kurang yakin gitu Akhirnya Eben nanyain lagi Bener gak kamu dari rumah Soeima? Eben gitu kan Terus abis itu Iya iya aku bercanda Aku dari tol Do ini korban kecelakaan Do? Iya Aduh Penampakannya gimana? Rambut, wajah Rambutnya sih gimbal Cewek segini Ini berdarah-darah juga? Sini ya ada bekas darahnya Jadi kayak ada selai Eh kalau liat selai Selai Soberi Gitu ya Berarti sosok kakek Di rumah Raditya Dika Yang ketangkep CCTV Itu real Tapi numpang lewat Iya Gak menunggu Gak menunggu Malah yang menunggu ini Perempuan yang dari tol inilah Yang menunggu disitu Suka dengan Kelucuan dari Raditya Dika Tapi dia gak pernah ganggu istri sama anak nih Pernah ngejak main anaknya Tapi Enggak Enggak respon Maksudnya makanya itu Dia tuh suka ngodain anak kecil Tapi Tapi anak kecil gak suka Karena bentukannya horror Tapi aku pengen kembali ke rumah Bunda Ashanti dulu sekarang boleh ya Vin Dari rumah bunda Sama Mas Anang Ada yang bisa diajak komunikasi Gak Galak om Galak disana Disana itu Jinjin goibnya itu Berkasal gitu Jadi gak yang Sebarangan Berarti Jinjin ini kumpul bukan karena ilmu hitam Atau sihir atau apa gitu Bukan Karena Penghuni situ Penghuni Penghuni yang tadi pusaka itu loh Berarti Om Anang sama bunda Ashanti Dengan bisnisnya bersih dari pesugihan Bersih Wow Alhamdulillah Barokah Barokah Sakitnya bunda Ashanti itu pun Memang genetik Iya Bukan karena kiriman orang Kalau Loli Nikah usia berapa kira-kira Gak bisa Aurel Terus pacarnya Loli Atau yang nikah sama Loli Kelihatan gak? Mumpung Epin lagi di rumahnya Kalau Epin sih gini Karena kalau Loli belum ada Belum ada itu sih Masih seneng Having fun Fun gitu Jadi Belum ada serius-serius gitu Di bagian mana sih dok Tanah itu dok Dapur kah Ruang tamu Itu yang Epin bilang tadi Ada salon-salon-salon itu loh Om Di bawahnya itu Ada salon pribadi ya rumahnya Nanti kita cari ya Gambarnya Ada yang kaca-kaca gitu loh Iya Kayak ruang wardrobe gitu Iya Walking closet gitu Benda pusakannya berupa keris Ada keris Sama ada kayak gini Kayak gini yang panjang Terus di dalamnya ada jin Iya Ada yang isi Oke Ternyata memang gitu tadi Oberonnya Epin ya Untuk yang ada di rumahnya Ashanti Bunda Ashanti Memang gak bisa diajak komunikasi Karena mereka semuanya Keras-keras semua Dan berkasta tinggi So kita akan menuju ke rumah artis selanjutnya Kita kasih clue Dia ini baru saja mengangkat anak Yang konon katanya Tapi Om Roby gak tau Dengan mengangkatnya anak ini Bisa menetralisi ilmu hitam Yang katanya sudah menyerang Sekian lama Bahkan tidak hanya kepada bisnisnya Tetapi juga sudah menyerang ke fisik Dan kesehatan Rumahnya pun katanya sering dilempari tanah Kuburan ya Dan bahkan teror-teror yang menakutkan Ben Kira-kira rumah siapa yang kita akan bahas Inisialnya adalah R.O Kapan kita bahas ya? Ketemu lagi Jangan kemana-mana